Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sahabat beriman Selamat datang di kom channel Kepastian yang ada di hadapan kita adalah kematian Tidak ada satu orang pun yang dapat menghindarinya Bahkan kita tidak dapat menunda kematian yang sudah ditetapkan oleh Allah Ta'ala Dan tahukah kalian sahabat beriman Betapa mengerikannya teriakan malaikat Israel ketika mencabut nyawa manusia Lantas seperti apakah kisahnya dan kapankah itu akan terjadi Tonton video ini hingga akhir ya Agar pemahaman kalian utuh dan tidak tersesat Berikut ini mengerikan Teriakan malaikat Israel ketika mencabut nyawa Versi dari KAM Channel Dasyatnya teriakan malaikat maut Setelah semua telah berakhir Dan ditiupkannya sengkakala Kemudian Allah bertanya mengenai siapa yang masih hidup setelah peristiwa dasyat ini Malaikat maut lalu menjawab Jika yang masih hidup adalah dirinya Yaitu malaikat maut dan sang maha kekal Allah Ta'ala Riwayat ini pun akan menjelaskan suara jeritan alam kubur yang begitu dasyatnya Sebarriwayat menjelaskan bahwa kemudian Allah merintahkan malaikat maut untuk mencabut nyawanya sendiri Riwayat lain menambahkan jika pada saat malaikat itu mencabut nyawanya sendiri Ia pun akan sangat menjerit dengan keras Bahkan apabila pada saat itu masih ada manusia yang hidup Maka ia pun akan mati lagi karena mendengar cerita malaikat maut yang begitu kencang dan terkejut Malaikat mencabut nyawa yang dikenal sangat keras saja Malaikat maut yang masih terasa begitu menyakitkan ketika dirinya sendiri yang mencabut nyawa Terlebih bagi kita yang merupakan manusia biasa seperti apakah rasa sakitnya Malaikat maut sahabat beriman mengatakan jika ia tahu betapa menyakitkannya Mati maka ia pun akan lebih lembut lagi saat mengambil nyawa orang-orang yang beriman Allah kembali bertanya tentang siapa yang masih hidup namun tidak ada yang menjawab Karena memang tidak ada siapapun kecuali Allah Ta'ala Seperti yang kita tahu bahwa kematian adalah suatu hal yang menakutkan dan menyakitkan Tak ada manusia yang siap menghadapi kematian Bahkan Rasulullah yang merupakan manusia paling mulia pun merasa takut saat menghadapi kematian Tidak bisa dibayangkan lagi betapa mengerikannya kematian itu Kerasnya suara juritan melekat maut harusnya membuat kita semakin baik dalam beribadah Namun sebelum video semakin berlanjut Klik dulu tombol loncengnya supaya kita tetap bertebar syiar melalui channel ini Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat Amin Yarobal Alamin Dasyatnya Sakaratul Maut Sakitnya Sakaratul Maut tidak hanya dirasakan oleh orang awam saja Tetapi para nabi dan orang-orang soleh juga merasakan pedihnya sambut kematian itu Bahkan malaikat maut sendiri pun akan merasakan pedihnya Sakaratul Maut pula Dalam kitab yang diterjemahkan menjadi judul mati dan kejadian setelahnya Imam Al-Ghazali menukilkan sebuah riwayat antara lain Yaitu suatu ketika nabi Muhammad SAW menjenguk orang yang sakit Kalau beliau bersabda Aku tahu rasa sakit yang kau derita Tidak ada urat yang tak merasakan rasa sakit saat kematian datang Setiap mahluk bernyawa pun pasti akan mengalami kematian Sebelum ajal datang, Sakaratul Maut adalah salah satu tahapan yang harus dilalui Sebagai mahluk Allah yang beriman, tentu manusia harus mempersiapkan bekal kematian Allah banyak memperingatkan manusia dalam berapa firman yang termaktub dalam Al-Quran Di antaranya adalah surat Al-Qasas ayat 77 Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan kepadamu Kebahagiaan negeri akhirat Pada ayat tersebut secara tersirat Manusia pun diminta untuk terus mengingat kematian Caranya dengan mengingat bahwa segala hal yang Allah berikan Hanyalah titipan Tak ada yang akan dibawa menuju kubur kecuali selembar kain kafan Namun sebagai manusia wajar Jika terkadang ada rasa malas untuk melakukan ibadah Terdapat satu cara yang bisa meningkatkan keinginan kita untuk selalu beribadah Ini dengan beranggapan jika hari esok kita telah tiada Dengan hal ini maka tidak ada lagi Waktu untuk kita bermalas-malasan dalam melaksanakan ibadah itu Malekat maut cabut ribuan nyawa dalam sekejap Mengimani adanya Israel Malekat maut berarti meyakini Wadiah adalah malekat Allah subhanahu wa ta'ala yang bertugas untuk mencabut setiap nyawa manusia Dalam Al-Quran surat asajidah ayat 11 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Katakanlah Malekat maut yang diserahi untuk mencabut nyawamu akan mematikan kamu Kemudian kepada Tuhanmu kamu akan dikembalikan Al-Quran surat asajidah ayat 11 Dalam ayat ini hanya malekat mautlah yang diserahi untuk mencabut nyawa setiap anak cucu Adam Ibnu Abbas radiyallahu anhu juga mengatakan bahwa langkah malekat maut itu antara timur dan barat Namun dalam tafsir surat al-an'am ayat 61 menjelaskan bahwa Allah mengutus malekat-malekat penjaga Dan malekat-malekat yang mencabut nyawa Imam At-Tabari menjelaskan Bahwa boleh saja Allah subhanahu wa ta'ala memperbantukan banyak malekat untuk membantu malekat maut Mereka tunaikan misi atas perintah malekat maut Jadi perkara mematikan dikembalikan kepada malekat maut Logikanya seperti perintah eksekusi hukuman mati dilakukan pembantu sultan Begitu juga urusan hukum cambuk dilakukan para pembantu Meski sang sultan tak ikut terjun secara langsung Dalam tafsir surat al-an'am ayat 61 pun juga dijelaskan Malekat-malekat Allah tidak akan pernah lalai dalam menjalankan tugasnya Ini berarti tak akan pernah salah dalam mencabut nyawa anak cucu Adam Dan tak akan pernah tertunda barang sedentik pun Seberapapun kita bersembunyi ajalahkan tetap menemui dan menjemput kita nanti Karena malekat maut tersebut memiliki pasukan yang akan membantu Dalam menjalankan tugasnya dalam mencabut nyawa hamba Allah Ta'ala Sehingga sahabat beriman Bukan masalah jika ada lebih dari satu orang yang meninggal dalam sehari Bahkan ribuan nyawa di tempat yang waktu berbeda pun Malekat maut mampu melakukannya Sesungguhnya manusia dikelilingi oleh ajal Manusia seluruhnya kekal menemui batas akhir dari hidupnya Dan mempertanggung jawabkan semua amalnya Selaras dengan ajal ada hadis yang bisa menjadi pengingat kita Soal batas waktu atau akhir dari fase kehidupan ini Dari Abdullah dia berkata Nabi SAW membuat garis segi empat Dan beliau membuat garis di tengahnya keluar darinya Beliau membuat garis-garis kecil pada garis yang ada di tengah ini Dari sampingnya yang berada di tengah Beliau bersabda Ini manusia dan ini ajal yang mengelilinginya Atau telah mengelilinginya Yang keluar ini adalah angan-angannya Dan garis-garis kecil ini adalah musibah-musibah Jika ini luput darinya Ini pasti mengenainya Jika ini luput darinya Ini pasti mengenainya Hadis riwayat Bukhari Hadis tersebut sahabat beriman Mengisyaratkan bahwa setiap hidup manusia Sudah pasti satu paket dengan aneka ujian Cobaan, musibah termasuk ajal Yang akan mengelilinginya Kapan dan dimanapun ia berada Sesungguhnya hal ini menjadi pengingat Agar manusia senantiasa sadar Dan bersemangat mempersiapkan pertemuan spesialnya Dengan Allah Ta'ala di akhirat kelak Pertemuan spesial yang harus cukup amal dan juga bekal Karena di hari akhir kelak Tidak ada salah seorang pun yang dapat melamatkan kita Dari mengeringkannya kematian Bahkan kita dikubur seorang diri di liang kubur Meskipun selama kita hidup Kita memiliki harta yang melimpah Teman yang banyak, orang tua yang begitu sayang Dan keluarga lainnya Tapi semua itu Tidak akan bisa menemani kita di alam kubur Oleh karena itu sahabat beriman Tidak ada yang bisa menyelamatkan kita Selain diri kita sendiri Selama Allah masih memberikan kita kesempatan Untuk hidup Maka gunakanlah umur kita Untuk melakukan ibadah Atau amalan sebagai bekal Di hari akhir kelak Wallahu'ala misawaf Bagaimana sahabat beriman Sudah siapkah bekal kalian? Semoga informasi tadi bermanfaat ya Dan buat kita berpikir lebih bijak Sekali lagi mari membangun Kalian channel ini Dengan cara klik tombol subscribe Like, share dan aktifkan tombol loncengnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan jangan lupa tonton video yang lainnya Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!